mikrofonnya pak mikrofonnya sudah bisa bisa tapi saya gak bisa lihat wajah saya sendiri nih oh gitu bisa bisa nah saya bisa lihat sana tapi bisa dinyalakan pak sudah videonya dinyalakan di klik yang sudah sudah oh iya sudah kami bisa lihat bagus ya saya biasanya pakai ipad saya biasanya pakai ipad jadi besar sekarang ini karena gak ada password ternyata ya iya kami langsung pakai link itu di klik disini langsung iya iya memang kalau pakai itu langsung nyambung iya iya gimana pak assalamualaikum selamat siang waalaikumsalam sehat iya disana malam ya pak ya jam 7 jam berapa disini sudah jam jam 6 jam 6 sore jam 6 sore berarti beda 5 jam beda 5 jam sekarang itu gimana masih bisa lihat saya nih masih bagus ya oke kita bisa mulai ini langsung ada yang ketutup pak apa tapi oh layarnya ketutup ya terwajahnya jadi tempat ini gimana jelas ini jelas 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 ya oke iya iya jelas sekarang ini belum terlalu rame pak kita mulai langsung apa gimana pak oh saya ikut aja kira-kira berapa lama lagi sekarang mungkin 5 menit lagi kita tunggu boleh boleh saya meningkir dulu kalau gitu ya nanti tinggal dipanggil aja ya soalnya belum terlalu rame nih yaudah baru 20 oke oke yuk gak apa-apa ini berarti sudah 20 ya ya sebenarnya kalau digabung sama yang stream harusnya lebih banyak ya bang oh iya oke deh kita mulai jam 1 lewat 10 ya yang di stream ada berapa yang udah disini udah masuk streaming di fakultas hukum juga bang ada berapa kalau disini ada 2 baru 2 baru 2 ya mungkin teman-teman yang join disini bisa sampaikan ke kawan-kawan yang lain bisa langsung streaming di youtube fakultas hukum UI terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 bahwa Selambia Baru adalah salah satu negara yang sudah berhasil kalau tidak salah tiga minggu yang lalu ya Pak ya sudah menyatakan diri bebas dari bertambahnya angka yang terjangkit virus corona jadi salah satu negara bahkan ini yang uniknya salah satu negara yang pemimpinnya adalah perempuan ada enam negara di dunia ini yang pemimpinnya perempuan berhasil untuk lepas dari jeratan wabah pandemi COVID-19 ini salah satunya yaitu Selambia Baru nah kami ingin sih sebetulnya berbincang dengan enam-enamnya ya bahkan juga ada yang lain selain yang pemimpin wanita itu ada seperti Vietnam juga sudah berhasil teman saya di Vietnam sudah kembali masuk kerja katanya anak-anaknya mulai sekolah khusus hari ini kita mendapatkan dari Juta Besar di Selandia Baru yang akan menceritakan bagaimana sebetulnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah di sana upaya masyarakat tapi sebelumnya Pak izinkan saya mungkin sedikit sharing dulu tentang Indonesia sebelum Pak Tanto ya mohon izin ya Pak mas Reyhan sebagai operatur saya mungkin boleh tolong ditampilkan sedikit powerpoint dari saya mungkin baik Pak saya siapkan ya jadi sambil mas Reyhan menampilkan jadi karena kami ini orang hukum Pak terutama dari hukum Tata Negara ini kami memandangnya dari sisi aturan pendang masyarakat Indonesia ada yang puas ada yang tidak puas tentunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membasmi ataupun keluar dari jeratan COVID-19 ini kami juga sudah menyelenggarakan beberapa kali webinar juga sebelumnya yang utama yang dilihat oleh kami orang-orang hukum peraturan yang paling tinggi yang dibuat oleh pemerintah itu adalah soal adalah perpu ya ada perpu nomor satu tahun 2020 yang kemudian sudah disetujui DPR menjadi mas Rehan silahkan langsung aja ke ke halaman yang ada perpunya itu nah perpu nomor satu tahun 2020 yaitu tentang ekonomi tentang kebaikan ekonomi tentang keuangan ya yang kemudian menjadi kontrokrasi banyak dan juga kemudian ada perpu nomor satu tentang kembangan maksif yang mengambilkan terus dari teman-teman dari kalangan hukum bertanya kok perpunya malah gak ada yang tentang kesehatannya jadi kita melihat pemerintah seolah-olah merasa memang tidak perlu ada perpu di bidang kesehatan yang langsung karena sudah ada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan jadi sepertinya pemerintah bekerja berdasarkan undang-undang yang sudah ada itu dia menurunkan dengan peraturan pemerintah tentang PSBB kemudian juga membuat keputusan-keputusan pemerintah keputusan presiden keputusan menteri-menteri nah mungkin Mas Rehan bisa lanjut ke halaman berikutnya nah jadi yang kita lihat oh jadi ini kayaknya yang lebih diutamakan prioritas pemerintah ini di sisi ekonomi sisi politik karena yang kemudian tidak ada itu juga bukan tentang kesehatan tapi lebih kepada bidang politik begitu sementara tidak ada perlu di bidang kesehatan tapi begitu tadi saya kemukakan presiden merasa pemerintah semuanya itu bisa dilakukan berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan dengan peraturan-peraturan turunan banyak sekali menteri-menteri seperti yang terpampang di sini membuat peraturan-peraturan dan keputusan tentunya bahkan selanjutnya halaman selanjutnya kita lihat ada lembaga-lembaga negara juga karena ini seperti dua sisi mata uang antara kesehatan dengan ekonomi jadi pemerintah itu setiap hari saya lihat rapat setiap hari secara online begitu ya mengatasi keduanya sebetulnya cuman memang sebagian orang merasa puas dalam bidang yang sudah dikembangkan pemerintah dalam bidang kesehatan tapi kemudian tidak puas dengan bidang perekonomian kemudian ada yang mengalami ekonomi di bidang perekonomian juga tidak puas tapi puas di bidang kesehatan jadi macam-macam cara-cara memandang bahkan peraturan peraturan daerah juga banyak sekali muncul ya tentunya dengan berpatokan kepada undang-undang kekarantinan kesehatan PSBB mereka orang-orang dari pemerintah dari daerah provinsi khususnya itu membuat SPB berdasarkan persetujuan menteri dan presiden tentunya nah selanjutnya berdasarkan oh ya sebelum kita kesini di halaman pertama Mas Rehan itu kenapa pemerintah itu tadi setelah ini kenapa membuat sedikit banyak peraturan-peraturan ya bukan fakta-fakta di Indonesia yang pertama sebelum ini nah ini inilah fakta di Indonesia saya mungkin dalam hal ini hubungannya dengan Pak Kanto faktanya di Indonesia seperti ini nah kami ingin tahu faktanya di New Zealand seperti apa di Indonesia ini sebetulnya kalau kita mau membandingkan memang tidak apple to apple banget sih sebetulnya karena memang kondisi ini jauh berbeda tapi saya yakin bukan berarti di New Zealand juga tidak ada tantangan tidak ada kendala nah itu yang kami ingin tahu dari Pak jadi Indonesia jadi Indonesia jumlah produk kita itu Surabaya sekarang itu kondisinya katanya hitam merah lagi ya budaya kita dan budaya mudik lebaran kebetulan mudik lebarannya pas musim covid ini juga jatuhnya ya kemudian persoalan agama kita juga punya bahwa bagaimana mengatur ibadah di musjid sholat rawit pas bulan puasa juga jatuhnya kemarin ya kemudian sholat jumat seperti apa karena itu rutin satu kali seminggu kemudian bagaimana sholat hidup fitri sekarang masalah yang paling hangat sekarang persoalan haji gitu ya agama lain juga begitu bisa di gereja di rumah kemudian bagi orang-orang yang sektor informal guru harian transportasi online itu menjadi masalah yang penghasilan mereka berdasarkan penghasilan harian itu masalah sekali buat mereka kalau misalnya katakan sampai dilakukan daun total kemudian juga pendidikan pekerjaan ini bagaimana anak-anak bisa sekolah dari rumah secara online mahasiswa kemudian bekerja juga dari rumah secara online kalau fasilitas saja mereka tidak punya yang katakan di desa-desa di pegunungan ada cerita-cerita yang menyedihkan mereka mencoba untuk mencari sinyal sampai naik-naik menara mesjid jatuh nah itu kendala di Indonesia di Indonesia mungkin tidak ada di dalam kesehatan kita juga punya kendala perbandingan jumlah rumah sakit jumlah dokter perawat tempat tidur itu belum sebanding dengan jumlah di Indonesia kemudian dari soal transportasi publik juga orang kita belum tentu ada bis ke semua arah di Indonesia ini ya kadang-kadang terpasar naik ojek juga naik ojek ini boncengan juga dengan tukar ojek nah ini fakta-kata ini mencoba dicarikan solusinya oleh pemerintah dengan sekian banyak peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat ya sekali lagi tentu masih banyak yang belum puas terutama yang dipermasalahkan disini adalah soal komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat ya silahkan mas Rehan kita masuk ke gambar yang tentang apa perbandingan terakhir ini data yang saya ambil dari website resmi dari gugus tugas ya kita lihat disini ya halaman berikutnya nah ini kita lihat ternyata yang benar-benar provinsi yang menerapkan PSDB itu hanya 4 provinsi ya kemudian halaman berikutnya ya ini grafik kita ya kita lihat ada 4 macam grafik yang paling atas itu total kasus yang biru ini adalah kasus yang aktif yang hijau itu kasus yang sembuh kemudian yang pening kasus yang meninggal ini yang hijau dan yang biru kelihatan masih naik terus sampai hari kemarin dan coba dilanjutkan katanya kemarin ya menurut informasi yang kita tahu tanggal 2 sudah agak lebih dan kemudian tanggal 3 naik lagi ini jumlah total sekarang yang jumlah total kasus yang ada di Indonesia saat ini ya yang meninggal sekian 1770 yang sembuh di data sampai kemarin sore semarin siang pukul 12 yang sembuh 9443 yang positif 29521 terakhir halaman terakhir mungkin mas rehan nah kalau kita bandingkan dengan dunia sebetulnya Indonesia bukan berada pada urutan 10 besar kita berada pada urutan ke 32 matian per 1 juta penduduk kita terhitung cuma 7 orang kalau kita bicara Amerika Serikat memang mengerikan sekali angkanya kita lihat disitu nah beginilah kondisi terakhir Indonesia masih ada halaman lagi gak terakhir sudah cukup terakhir ini sudah habis ya ya begitu sekedar pengantar yang terakhir di Indonesia nah sekarang kita ingin tahu tentunya kondisi selandia tapi Pak Tantowi ternyata bukan hanya untuk selandia baru ya tugasnya itu Samoa dan Kerajaan Tongai kami juga baru tahu itu Pak melihat di website ya silahkan Pak Tantowi waktu kami persidakan untuk Pak Tantowi oke Mas terima kasih untuk introduksinya yang sangat jelas ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di PSHTN yang sudah mengundang saya untuk dapat sharing dalam webinar khusus pada sore hari atau malam hari di selandia baru ini sesuai dengan order yang saya terima dari panitia saya coba disini mencari jawaban atas beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya mungkin tidak in order ya tidak berurutan tapi secara mungkin secara holistik aja gitu ya saya akan permasalahannya saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan tadi membandingkan selandia baru dengan Indonesia itu sangat tidak apple to apple jangankan dengan Indonesia dengan Australia pun selandia baru itu tidak apple to apple pemerintah selandia baru menganggap cara penanganan covid-19 di negeri mereka itu jauh lebih bagus dibandingkan selandia baru gitu nah indikasi-indikasi yang tadi Anda sampaikan melalui slide halaman kedua tadi menyangkut jumlah penduduk agama sektor ekonomi informal pendidikan pekerjaan kesehatan dan transportasi publik itu adalah hal-hal dasar yang membedakan kita dengan selandia baru nah karena persoalan dasarnya ini sudah sangat sharing sharing ini adalah dalam rangka untuk mencari atau belajar best practice yang dilakukan oleh pemerintah di sebuah negara kecil yang penduduknya hanya 5 juta maka saya akan sharing sepanjang pengetahuan saya sebagai orang yang menjadi saksi sekaligus pelaku dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selandia baru dalam menanggulangi pandemik ini saya melihat yang pertama itu adalah ada 5 hal yang bisa saya sebut menjadi apa namanya itu rahasia dibalik kesuksesan pemerintah selandia baru ini pertama itu adalah soal penyikapan penyikapan ini sangat berkorelasi terhadap tindakan-tindakan yang akan kita ambil jika ada satu pemerintahan dari sebuah negara menganggap bahwa virus covid-19 ini yang kemudian menjadi pandemik itu bukan sesuatu yang mengancam atau bahkan tidak akan masuk ke negaranya itu sangat berbeda dengan negara yang menganggap ini adalah virus yang cepat atau lambat pasti akan masuk ke negaranya nah cara penyikapan awal ini akan berimplikasi terhadap kesiapan-kesiapan berikutnya saya ambil beberapa contoh negara ya yang dari berbagai ukuran yang mempunyai sikap yang menolak bahkan in denial sebut saja disini tiga negara besar Amerika Inggris dan Sweden ini tiga negara yang topografinya berbeda demografinya berbeda tapi mempunyai sifat yang sama terhadap covid-19 ini mereka in denial nah rewardnya apa rewardnya jumlah kasus dan jumlah fatalitasnya demikian tinggi nah ketika pemerintahnya berusaha untuk meng-contain virus ini maka yang kita lihat ya sudah terlambat sudah sulit untuk melakukan penamanan terhadap apa namanya itu krisis yang sudah semikian dalam dan sudah mengambil banyak korban nah selandia baru ini adalah satu dari sedikit negara yang saya lihat yang menganggap covid-19 ini sebagai sesuatu yang serius mengancam dan cepat atau lambat akan masuk ke negaranya ketika virus ini pertama kali merebak di Wuhan Desember 2019 mereka sudah melakukan koordinasi internal dalam rangka melakukan persiapan jika virus ini masuk ke tanah mereka nah selandia baru ini diuntungkan dari sisi geografis mereka yang jauh dari negara-negara lainnya ini negara yang paling selatan yang mengakibatkan datangnya virus ini juga paling akhir ke negara ini nah waktu yang cukup panjang itu satu bulan lebih itu membuat mereka mempunyai cukup waktu untuk melakukan persiapan-persiapan nah persiapan yang mereka lakukan ini sekali lagi sangat terkait dengan penyikapan mereka karena mereka menganggap bahwa virus ini sangat berbahaya mengancam dan mematikan mereka maka mereka tidak main-main dalam kurun waktu satu bulan lebih itu sampai dengan virus pertama terjadi tanggal 28 Februari mereka sudah siap pertama yang mereka siapkan itu adalah infrastruktur hukum infrastruktur hukum ini menjadi sesuatu yang sama pentingnya dengan penanganan virus itu sendiri artinya jangan sampai upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan itu melanggar hak asasi manusia jadi melakukan segala sesuatunya secara lawful itu adalah sesuatu keniscayaan nah kedua mereka melakukan penyiapan terhadap warganya jadi warganya sudah mulai diajak untuk berpikir bahwa virus ini akan segera masuk oleh karena itu pemerintah akan melakukan berbagai macam kebijakan yang disebut sebagai dengan alert level system atau sistem kewaspadaan bertingkat nah yang ketiga dalam konteks kesiapan ini mereka melakukan koordinasi internal nah kita tahu bahwa ini adalah negara parlementer maka peranan parlement itu sangat kuat nah oleh karena itu dalam waktu persiapan tersebut mereka melakukan konsolidasi pertama adalah pemerintah dengan parlement dengan NGO dan dengan media nah hasil dari konsolidasi ini nantinya akan melahirkan sebuah kolaborasi yang sangat manis yang membuat kebijakan seberat apapun yang di diambil oleh pemerintah itu menjadi mudah dan menjadi sesuatu yang akhirnya diikuti oleh publik nah berbicara mengenai infrastruktur hukum memang karena covid-19 ini bersifat unprecedented oleh karenanya tidak ada negara tidak ada pemerintah di dunia ini yang siap menghadapinya termasuk selandia baru namun kurun waktu satu bulan satu bulan setengah itu membuat mereka cukup waktu untuk menggodok RUU nah akhirnya mereka berhasil menggolokan undang-undang omnibus karena ini sebenarnya undang-undang yang apa namanya itu merangkum banyak sekali undang-undang yang ada dan ini diperlukan dalam rangka penanggulangan ini secara lawful jadi undang-undang itu disebut sebagai COVID-19 Response Urgent Sorry COVID-19 Response Legislation Bill yang itu diundang-undangkan pada tanggal 13 Mei 2020 nah COVID-19 Response Bill ini itu adalah omnibus law karena dia adalah mencakup dan menyempurnakan berbagai undang-undang terkait kesehatan keselamatan kemudian transportasi karantina dan lain sebagainya nah undang-undang ini sangat kuat karena dengan undang-undang ini maka pemerintah leluasa untuk melakukan berbagai macam kebijakan termasuk lockdown kita tahu bahwa lockdown di Selandia Baru ini adalah lockdown yang paling strict nah COVID-19 response ini dipersiapkan untuk dua tahun ke depan ya atau segera segera setelah COVID-19 ini bisa di bisa di bisa di kendalikan oleh pemerintah nah jadi payung hukum ini menjadi sesuatu yang sangat berharga nah yang poin ketiga setelah tadi penyikapan kesiapan yang ketiga itu adalah kolaborasi nah kolaborasi ini buah dari koordinasi yang mereka lakukan selama kurang lebih satu bulan itu akibatnya yang kita lihat sebagaimana yang saya sampaikan diulang peranan pemerintah parlemen NGO dan media itu sama penting dan sama baiknya sehingga mereka itu terlihat berpikir dan bergerak bersama kalau istilah sepak bolanya itu ini adalah total football yang mereka mainkan nah yang keempat itu adalah komunikasi komunikasi ke publik yang sangat baik transparan dan dilakukan secara terus-menerus ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kesuksesan penanggulangan COVID-19 ini dan yang terakhir inilah yang paling penting partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat selandia baru ini sangat tinggi mereka sangat disiplin walaupun ada pelanggaran-pelanggaran namun overall masyarakat di sini sangat mematuhi anjuran pemerintah baik itu anjuran yang bersifat atau dipayung hukum maupun anjuran-anjuran yang bersifat relax begitu ya nah reward adalah bahwa sebagaimana yang Anda sampaikan tadi selandia baru adalah negara yang sebagaimana disampaikan oleh WHO yang paling awal recovery atau negara yang paling awal dinyatakan bebas dari pandemik ini nah kalau saya bisa simpulkan dalam bahasa sederhana Mas Isal ya masyarakat itu akan menghadapi dua kepanikan ketika mereka masuk dalam krisis pandemik ini kepanikan pertama itu adalah ketika peraturan kebijakan itu tumpang tinggi tidak jelas atau bahkan saya menangkapkan ya itu kepanikan pertama kepanikan kedua adalah virus itu sendiri nah jadi dimana-manapun dimanapun bukan hanya di negara kita di seluruh dunia masyarakat itu akan berada pada dua kepanikan tersebut nah satu-satunya obat untuk mengobati kepanikan tersebut adalah komunikasi publik nah selandia baru ini adalah pemerintah yang saya patut katakan ya karena saya disini sekali lagi menjadi saksi mata sekaligus orang yang mengalami dari awal sampai dengan hari ini bagaimana saya melihat komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya itu berjalan sangat efektif dan sangat efisien disini komunikasi itu hanya dilakukan oleh dua orang pertama oleh Perdana Menterinya itu sendiri dan yang kedua oleh Dirjen Kesehatan Perdana Menteri menyampaikan informasi-informasi yang bersifat general sedangkan Direktur General menyampaikan informasi-informasi yang bersifat medis yang bersifat apa namanya itu yang bersifat data ya nah sehingga kombinasi dari Perdana Menteri dan Direktur General ini memberikan ketenangan kepada masyarakatnya masyarakat terupdate setiap hari terkait apa yang terjadi di negaranya dan apa yang akan diambil oleh pemerintahnya besok minggu depan bulan depan dan seterusnya jadi tidak ada yang misteri di sini nah keberhasilan pemerintah dalam membangun komunikasi yang demikian baik rutin dan transparan ini berhasil meredakan dua kepanikan tersebut jadi peraturan-peraturan yang dibuat itu memang bagus karena basisnya adalah ilmu pengetahuan dan rekomendasi dari para ahli dan akademisi kemudian virusnya itu bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang awalnya berat tapi ternyata itu sangat bermanfaat nah hasilnya sebagaimana kita ketahui bersama lockdown itu sudah lama dibuka kita turun ke level 3 selama 2 setengah minggu dan sekarang ini kita sudah berada di level 2 insyaallah masyarakat Selandia baru minggu depan akan masuk ke level 1 yang sesungguhnya sudah mendekati normal jadi saya rasa itu masih yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan awal untuk kemudian kita gali bersama lebih dalam lagi terima kasih mas iya iya terima kasih terima kasih banyak Pak Tantowi Pak Tantowi suara saya bisa ke dengeran? bisa bisa ya sangat jelas gampang sekali penjelasannya tapi tapi kami masih banyak ya ini kan keadaan sekarang sudah normal seperti semula atau masih apa yang kita rencanakan di Indonesia yang namanya minimal atau bagaimana keadaan disitu sekarang Pak? terus kondisi perekonomiannya sudah balik lagi atau ada bantuan juga dari pemerintah kepada para pelaku usaha atau bagaimana? oke jadi kurang lebih dua minggu setelah virus pertama itu masuk maka pemerintah memperlakukan sistem kewaspadaan bertingkat tidak di level satu jadi langsung level dua level tiga level empat itu lockdown ya ini menurut saya adalah satu strategi yang sangat benar ya karena dengan melalui sistem kewaspadaan bertingkat ini masyarakat itu dikondisikan untuk melalui tahapan-tahapan yang semakin lama semakin berat gitu ini semacam conditioning dan betul saja ketika level empat diberlakukan yang artinya lockdown kepanikan itu ada tapi tidak sepanik mereka yang tidak terlebih dahulu dikondisikan kita bisa membayangkan masyarakat yang tadinya bebas tiba-tiba terkunci semuanya dibatasi bahkan ada sanksi hukum bagi mereka yang melanggar nah karena mereka sudah dibiasakan melalui tingkatan-tingkatan dari yang mild sedikit keras sampai dengan keras proses lockdown itu adalah proses yang memang berat tapi bisa dijalankan dengan baik nah ketika lockdown itu diberlakukan itu sebenarnya titik puncak dimana segala kebebasan itu dibatasi namun dampak secara ekonomi itu sesungguhnya pada level 2 dan level 3 itu sudah mulai terasa terlihat sudah terjadi kemunduran dalam perekonomian negeri ini salah satunya adalah ketika pemerintah menutup perbatasan nah penutupan perbatasan ke beberapa negara pada awalnya itu berdampak secara signifikan terhadap pariwisata yang 2 tahun belakangan ini menjadi kontributor utama ekonomi mereka ditutupnya perbatasan berarti turis tidak ada lagi yang datang pada saat itu ya industri pariwisatanya mati ya hanya bisa mengandalkan wisatawan lokal yang masih bebas bergerak kemana-mana tapi penutupan border ini membuat sendi-sendi pendukung industri pariwisata itu sudah mulai ngos-ngosan hotel okupansinya sudah rendah ya kemudian toko souvenir yang notabene konsumen utamanya itu adalah turis ya sudah sepi pembeli bahkan sudah tidak ada lagi cafe restoran sudah mulai lowong gitu tempatnya nah ketika lockdown diberlakukan lebih parah lagi ya karena wisatawan lokal yang selama ini menjadi sandaran sebagai substitusi dari wisatawan asing juga sudah dibatasi pergerakan bahkan mereka diminta di rumah saja nah pada saat itulah industri pariwisata sebagai industri utama itu benar-benar mati ya nah pemerintah dalam rangka penyelamatan melakukan berbagai upaya misalnya memberikan subsidi kepada para pekerja baik para pekerja penuh waktu maupun paru waktu memberikan insentif atau bail out kepada beberapa perusahaan yang terdampak langsung oleh covid ini kemudian memberikan loan atau bridging fund kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkannya seperti airline nah ini adalah bentuk bantuan dari pemerintah yang berlaku selama 6 bulan dari mulai Januari sampai dengan Juni ini tapi parlemen sudah menyiapkan dana talangan apabila covid ini ternyata berlangsung lama atau apabila ternyata proses lockdown itu berlangsung lama ternyata kan tidak ya saat ini nah kondisi saat ini sebenarnya pada level 2 level 2 ini relaksasi yang sangat besar dari lockdown itu sendiri kantor-kantor yang tadinya ditutup sekarang dibuka cafe restoran yang tadinya tertutup sekarang dibuka transportasi umum utamanya pesawat udara yang tadinya tertutup sekarang sudah mulai beroperasi untuk tujuan domestik kemudian restoran cafe sekolah tadi sudah dibuka seperti saya bilang namun tetap pelaksanaannya itu mengikuti protokol covid-19 nah dengan telah dibukanya mesin ekonomi seperti cafe restoran hotel transportasi dan sebagainya denyut ekonomi di negeri ini sudah mulai terasa saya ngambil contoh industri pariwisata sudah mulai bergerak kembali ya hotel restoran dan sebagainya itu sudah mulai kedatangan tamu lagi meski kondisinya memang masih jauh dibandingkan dengan kondisi normal tapi recovery itu sudah terlihat nah ketika minggu depan negeri ini akan masuk ke level 1 yang sebenarnya sudah 80% kondisi normal kita perkirakan bahwa ekonomi ini akan semakin bergerak ya karena semakin banyak masyarakat yang bebas untuk beraktifitas kemudian proses distancing dan sebagainya juga direleksasi nah inilah momentum dimana kondisi perekonomian ini akan semakin membaik apalagi ketika bulan September nanti perbatasan dengan Australia dinyatakan dibuka nah apabila ini dibuka maka negeri ini sudah bisa dipastikan akan kebanjiran turis Australia sebagai informasi saja setiap tahun itu orang Australia yang berpergian itu sekitar 10 juta dari 30 juta penduduknya nah karena bulan September itu tidak ada negara yang membuka diri buat mereka kecuali Selandia Baru ya opsinya cuma satu mereka hanya bisa berpergian ke luar negeri itu ke Selandia Baru nah jadi bisa dibayangkan limpahan bisnis yang akan mereka dapatkan pada bulan September sampai dengan akhir tahun nanti jadi itu kondisi terakhir ya Pak ya iya berarti soal perekonomian sudah mulai membaik nah ini kan image-nya bagus ya gitu ya bagaimana tadi Pak Tantau sudah menyatakan bahwa respon pemerintah bagus komunikasi publik bagus gitu ya secara pribadi sekarang Pak bagaimana Bapak memilai seorang Jasinda Arden khususnya dalam menangani persoalan komunikasi tapi saya lihat orang-orang penang sekali ya Pak kemarin lagi ngomong di TV live gitu ada gempa bumi dia malah senyum-senyum gak ada bukan sama sekali luar biasa jadi Jasinda ini adalah seorang pemimpin yang benar-benar berangkat dari bawah dia bukan siapa-siapa istilahnya itu dia benar-benar commoner persis seperti presiden kita lah Pak Jokowi dari ya orang biasa yang kemudian beranjak sampai kepada posisi yang tertinggi demikian juga Jasinda dia adalah seorang yang terlahir dari keluarga biasa kemudian ketika kuliah juga prestasinya juga tidak begitu menonjol kemudian ketika terjun di politik juga tidak hampir tidak terdengar ya namun tiba-tiba saja ketika partainya partai buruh itu mengalami krisis elektabilitas sedangkan pemilu tinggal tiga bulan lagi partainya mengambil satu kebijakan untuk mengganti pemimpin dipilihlah Jasinda Arden ini ya menurut saya adalah satu pilihan yang sangat cerdas ya faktor dia perempuan kemudian kemampuan berkomunikasi yang begitu baik itu membuat masyarakat Selandia Baru itu jatuh hati nah faktor Jasinda ini menyelamatkan partainya partainya yang tadinya hampir tidak lolos parliamentary threshold tiba-tiba mengalami lunjakan elektabilitas yang sangat signifikan dan akhirnya meski mereka tidak memenangkan pemilu tapi mereka berhasil membentuk koalisi karena disini sistemnya berbeda dengan kita pemenang pemilu belum tentu langsung menjadi pemerintah karena mereka harus menguasai 51% kursi di parlemen 51% kursi di parlemen pemenang pemilu tahun 2017 itu tetap incumbent waktu itu tapi suaranya tidak mencukupi 51% sehingga mereka harus membangun koalisi dan mereka kalah ketika membangun koalisi itu partai-partai kecil ini lebih memilih partainya Jasinda sekali lagi ini faktornya Jasinda yang sangat kuat karena dia adalah pemimpin dari partainya dan partainya memperoleh suara terbanyak maka secara otomatis berdasarkan konsensus bersama dia dipilih sebagai Perdana Menteri oleh koalisinya jadi Perdana Menteri itu tidak dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh koalisinya tidak pernah ada yang menyangka bahwa seorang pemimpin muda yang ketika menjadi Perdana Menteri itu usianya 37 tahun belum pernah menjadi Menteri sebelumnya belum pernah memegang pejabatan publik bisa mengatasi dua ujian besar jadi ujian pertama itu adalah ketika terjadi penembakan di Christchurch tanggal 15 Maret tahun lalu yang yang melukai 49 orang dan mengambil nyawa 51 orang muslim itu jika Jasinda itu tidak menunjukkan kepemimpinannya yang luar biasa Selandia Baru ini pasti akan dibully oleh begitu banyak negara utamanya negara-negara Islam tapi luar biasa ya kemampuannya itu dia berhasil merubah krisis itu menjadi sesuatu yang mengangkat namanya sedemakian tinggi nah yang kedua adalah krisis kesehatan COVID-19 ini kembali dia menunjukkan kepemimpinannya yang luar biasa dalam memimpin rakyat dan pemerintahannya melalui krisis yang sangat berat ini pertanyaannya apa apa yang membuat Jasinda ini sukses kalau menurut saya ada dua pertama adalah sifat dia yang sangat compassionate jadi dia sangat berempati orangnya itu sincere jadi orang melihat apa yang dia katakan ya itulah dia sesungguhnya gitu jadi tidak terlihat ada kepura-puraan ketika dia berbicara sebagaimana yang anda sampaikan tadi nah yang kedua dia ini adalah seorang komunikator ulung saya katakan demikian ya kita kan sama-sama mantan orang TV ini jadi kita kalau melihat orang bicara itu secara ya kita secara tidak sadar melakukan penilaian nah begitu juga saya suka dengan statement anda tadi anda melihat tadi setiap kali Jasinda ini berbicara tenang ya memang itu jadi dia memang diberkahi dengan kemampuan yang luar biasa untuk dapat berbicara dengan tenang dalam kondisi seberat apapun nah kemudian perhatikan diksi-diksi yang dipergunakan ya kata-kata yang dipergunakan itu gak ada yang sulit jadi kata-kata yang sederhana yang nyampai ke publik nah ternyata cara komunikasi seperti ini memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan dia dalam menafigasi atau dalam memimpin rakyat dan pemerintahnya melalui ujian besar selama dua krisis jadi gak perlu seorang pejabat itu pakai bahasa yang canggih-canggih sebetulnya ya Pak untuk bisa sukses sebagai pemimpin komunikasi itu kan objektifnya adalah bagaimana kita bisa membuat orang yang mendengar kita itu mengerti sebanyak mungkin kan begitu jadi komunikasi itu bukan bukan dalam upaya untuk membuat orang terkagum-kagum ya dengan kita tapi lebih pada upaya untuk membuat orang mengerti apa yang kita maksud Najasinda ini berhasil melakukan itu dengan baik iya dan itu juga yang dilakukan Pak Tontowi selama ini sebagai politisi alhamdulillah memang orang backgroundnya orang komunikasi ya Pak nanti mungkin kalau pulang ke Indonesia membuat pendidikan khusus lagi para pendidikan komunikasi kita berdua lah kita berdua lah kolaborasi kalau kondisi anak-anak sekolah sekarang gimana Pak ya sejak lockdown diturunkan dari ketiga dan kedua ketika kedua itu maka sekolah sudah mulai dibuka kembali unit perguruan tinggi juga sudah buka kembali hampir tidak ada masalah masalahnya cuma di transportasi publik saja karena kebanyakan di sini anak-anak sekolah itu menggunakan bis ya bis umum nah bis umum itu selama level 2 ini masih dibatasi kapasitasnya hanya 50% saja jadi bis yang kapasitasnya 50 hanya boleh mengangkat 25 orang sampai dengan hari ini nah ini yang membuat banyak anak-anak yang tidak dapat bis terpaksa ini menjadi tugas orang tua untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah karena kapasitas bis itu berkurang sampai dengan 50% selain daripada itu tidak ada disini data membuktikan bahwa tingkat penularan di kalangan anak-anak itu sangat rendah sangat rendah sehingga kita meskipun suasananya masih di level 2 hampir sudah tidak terlihat orang yang memakai masker lagi di jalan-jalan maupun di tempat publik oh gitu ya mereka sudah full sekolah seperti biasa ya Pak tidak bergiriran sekolahnya gitu tidak dibatasi sudah full pada level 3 itu masih dianjurkan boleh datang ke sekolah tapi yang belajar dari rumah juga masih banyak tapi pada pada waktu masuk ke level 2 itu semua sudah masuk ke sekolah Alhamdulillah kalau Pak Tantawi sendiri dengan keluarga dan teman-teman staff di KBRI sehat semua? Alhamdulillah sejak lockdown diberlakukan kita berhasil melewatinya dengan baik kita di rumah saja kecuali untuk kepentingan yang benar-benar esensial namun demikian kita terus menjaga komunikasi kami KBRI terus memonitor keberadaan dan keadaan setiap warga negara Indonesia yang ada di Selandia Baru ini jumlahnya 7.000 yang syukur Alhamdulillah sampai dengan hari ini belum ada laporan warga negara kita yang terinfeksi ini menurut saya adalah reward dari kedisiplinan mereka dan kepatuhan mereka untuk mengikuti protokol dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah iya baik Pak ya syukurlah Alhamdulillah kalau teman-teman warga Indonesia di sana sehat semua pertama Pak Tanto saya lihat memang nyaman sekali ya tempat tinggal di rumah di atas bukit ya katanya Pak saya lihat di bidang-b bidang seeing visiting is believing jadi harus kesini untuk membuktikan kebetulan di sini juga dosen di fakultas hukum ini ada yang alumni dari 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 Universitas Manasaya Bapak apakah hadir ada tuh Ari Avian katanya sudah pernah ketemu Pak pernah jadi pembicara baru oh iya dari dari Victoria ya saya dari Otago Mas Otago Otago kalau Mas Tantawi rumahnya di bukit itu paling sesuatu banget di New Zealand matahari itu paling utama ya Alhamdulillah Alhamdulillah di luar kota atau di dalam kota oh dalam kota oh iya kotanya kotanya berbukit-bukit dan selebihnya adalah laut jadi tempat yang bisa bisa disebut sebagai kawasan datar itu kalau di Wellington itu sangat-sangat-sangat minim ya jadi terpaksa rumah-rumah itu dibangun di lereng-lereng di atas bukit gitu itu yang membuat Wellington itu unik oke Wellington sendiri bukan kota bisnis terbesarnya bukan ya enggak kota bisnisnya adalah Auckland oh Auckland ya baiklah kita sudah banyak dapat informasi dari Pak Tantawi sekarang kita mungkin bisa buka si tanya-jawab ya dengan teman-teman yang akhir disini saya lihat bisa juga ada teman peneliti senior kami namanya Pak Awan yang sudah lama Pak Awan sudah mencantumkan pertanyaannya di ruang chat mungkin bisa ditanya langsung saja ya Pak Ya silahkan bisa dengar bisa dengar saya oh bisa bisa sangat jelas oke terima kasih Pak Tantawi yang baik ini kami disini pen country music yang dulu ada di TVRI country road country road betul kami juga sepakat Jacinda sangat simpatis dengan dengan warganya tapi kita tahu ada orang yang high risk ada orang yang low risk untuk jadi sakit dari COVID-19 ini saya mau tanya New Zealand buat apa khusus untuk melindungi orang high risk dan buat apa khusus untuk keluarga orang yang meninggal terima kasih ya Pak Owen Poser ya oke pemerintah memberikan skema kesehatan yang sangat bagus ya kalau menurut saya pertama untuk mereka yang terindikasi atau ada simptom terkena COVID-19 ini mereka harus segera melakukan pengecekan di poliklinik poliklinik atau rumah sakit tapi rumah sakit itu menjadi opsi terakhir yang diutamakan itu adalah klinik-klinik yang ada di sekitar apa namanya itu di kluster-kluster yang ada nah memang tidak free ya Pak ya harus bayar tapi dalam tataran harga yang bisa dicapailah oleh warga nah kemudian untuk mereka yang dirujuk ke rumah sakit itu akan diobati sampai dengan sembuh dan itu menjadi tanggungan dari pemerintah kemudian bagi mereka yang sudah dinyatakan sembuh namun harus melalui karantina maka mereka akan dirujuk kepada tempat-tempat penampungan dan ini juga adalah suatu cara pemutusan penularan yang sangat efektif dan ini terbukti tadi sudah disampaikan oleh Bang Nofrizal 14 hari berturut-turut ini zero cases secara tidak ada negara di dunia ini 14 hari berturut-turut zero cases kemudian jumlah yang meninggal tidak bertambah tetap 22 kasus aktif itu tinggal satu dari 1.502 kasus itu yang sembuh itu hampir 100% jadi bisa dikatakan bahwa kurva itu sudah benar-benar landai di sini namun pemerintah namun Perdana Menteri Jacinda Ardern tetap tidak mau mengatakan bahwa negeri ini sudah benar-benar bebas dari COVID dia beberapa kali mengatakan bahwa virus ini akan tetap bersama kita untuk waktu yang sangat lama nah oleh karena itu kita harus tetap waspada protokol COVID-19 itu harus tetap dilaksanakan meski negeri ini nanti akan masuk ke tahap 1 atau level 1 yang kemudian akan bebas sesungguhnya ke tahap normalcy nah jadi menjawab pertanyaan Bapak saya bisa katakan bahwa di sini pemerintah sudah memberikan paket-paket penanggulangan kesehatan yang sangat komprehensif dan itu membuat masyarakatnya itu bisa disebut puas ya disamping bantuan-bantuan berupa subsidi yang tadi kita sudah sampaikan di awal terima kasih Pak Tanto Pak Owen sudah jawab pertanyaannya Pak Owen ini seorang pecinta Indonesia sejati ya nanti khusus kalau saya pulang ke Jakarta saya tampil lagi saya akan undang Pak Owen ini untuk menyaksikan saya tampil lagi atau datang di Bali Pak oh Pak Owen tinggal di Bali iya Pak kalau saya tanya satu lagi silahkan Pak masih pemerintah Indonesia minta banyak masukan dari New Zealand ya apakah Bapak boleh bocorkan sedikit pengalaman Bapak hubungan diantara New Zealand dan Indonesia terima kasih iya Pak kami selaku perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bukan hanya di Selandia Baru tapi di seluruh dunia terus memberikan laporan dan rekomendasi kepada Kementerian Luar Negeri laporan laporan kami ini kemudian disaring oleh Kementerian Luar Negeri untuk kemudian disampaikan kepada Presiden kami yakin dan percaya karena Selandia Baru tercatat sebagai negara yang sukses dalam menanggulangi COVID-19 ini banyak masukan-masukan dari kami sekaligus rekomendasi dari kami yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri kepada pihak-pihak terkait di Indonesia jadi bukan saja ke Presiden tapi ke gugus depan penanggulangan COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian-Kementerian terkait lainnya sehingga saya sangat yakin dan percaya kebijakan-kebijakan yang telah dan sekarang diambil oleh pemerintah kita itu banyak yang mengambil dari sukses story dari beberapa negara yang memang sudah terbukti berhasil menanggulangi COVID-19 ini jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa best practice yang diambil dari Selandia Baru yang kemudian dijadikan kebijakan oleh pemerintah kita tapi saya rasa pemerintah kita mengambil sukses story dari Selandia Baru dari Vietnam dari Jerman bahkan dari Tiongkok itu sendiri nah tadi itu Pak saya katakan bahwa this COVID-19 is so unprecedented so there is no country there is no leader in the world is really prepared ya semuanya itu tahapnya itu dalam dalam apa dalam apa uji coba saja jadi coba-coba gitu ya nah jadi karena sifatnya coba-coba maka mencontoh kesuksesan dari negara lain itu menjadi satu yang sangat sangat baik menurut saya terima kasih Pak Tanto ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nadia Maulisa apakah ada Mbak Nadia bisa dibuka kameranya kalau ada bisa ditanyakan langsung Nadia Maulisa ya terima kasih Pak Isha silahkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan terima kasih Pak Tantowi untuk penjelasannya sangat sangat memberi semangat ya Pak penyegaran untuk kami amin ya memberikan semangat untuk kondisi di Indonesia khususnya permisi Pak menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan dibukanya terutama akses keluar masjid Jalandia baru Pak ya apakah upaya preventif dari pemerintah Selandia baru terhadap kemungkinan wisatawan atau pengunjung dari luar negeri yang kemungkinan adalah ODP COVID-19 begitu Pak terima kasih Pak baik Bu Mbak Nadia ini Pak Mas Fakultas Hukum dosen dan ya ya makasih Ibu Nadia kita semua sadar bahwa selama vaksin belum ditemukan maka obat paling mujarab itu adalah memutus rantai penularan ya nah untuk memutus rantai penularan itu manifestasinya dua pertama adalah mencegah masuknya orang lain mencegah masuknya orang asing ke wilayah kita yang berpotensi menjadi carrier dari virus dan yang kedua adalah memutus penularan virus yang sudah ada di dalam negeri apa yang kita sebut dengan PSBB atau lockdown di beberapa negara termasuk Selandia Baru nah Selandia Baru ini secara konsisten melaksanakan itu ya jadi mereka pagi-pagi sudah menutup perbatasannya awalnya hanya dengan beberapa negara tapi kemudian akhirnya ke seluruh negara nah ternyata penutupan border ini sangat efektif dalam memutus rantai penularan yang dibawa oleh wisatawan asing ya nah kemudian kedua diberlakukan pembatasan sampai puncaknya lockdown dalam rangka meng-contain atau memutus rantai penularan dari virus yang sudah ada di dalam negeri ternyata itu juga sukses nah perpaduan dari penutupan border dan lockdown ini telah berkontribusi terhadap hasil yang sekarang ini sudah dirasakan oleh masyarakat masyarakat bangga sekali tinggal di sebuah negara yang pemerintahnya berhasil menanggulangi virus ini dengan baik nah permasalahannya itu kan adalah tuntutan ekonomi selama border terus ditutup orang terus dibatasi ekonominya kan mati keluarlah suara-suara agar diadakan relaksasi secara besar-besaran nah pemerintah selandia baru mendengarkan ini tapi sekali lagi kesehatan dan keselamatan masyarakat itu tetap lebih penting dibandingkan hal lainnya termasuk ekonomi nah namun demikian mereka juga sadar bahwa ekonomi harus jalan nah oleh karena itu diambil kompromi pertama terjadi relaksasi protokol dengan diturunkannya dari lockdown ke level 3 level 2 dan minggu depan level 1 kemudian kedua wacana untuk membuka border pertama kali dengan Australia yang rencananya bulan September kemudian nanti akan diikuti oleh negara-negara pasifik lainnya nah ketika border ini dibuka maka protokol itu tetap diberlakukan mbak jadi siapapun yang akan masuk ke sini tetap akan melalui karantina selama 2 minggu kecuali untuk Australia katanya karena mereka sangat percaya dengan sistem penanggulangan COVID-19 di Australia kemungkinan besar turis dari Australia itu tidak perlu melalui karantina selama 2 minggu ini informasinya seperti itu tapi di luar Australia siapapun yang akan masuk ke sini tetap harus melalui atau harus mengikuti apa namanya itu karantina mandiri selama 2 minggu nah jadi ini menurut saya adalah gimana ya mereka memperhatikan bahwa ekonominya tetap jalan tapi penanganan terhadap kesehatan dan keselamatan itu tetap sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar begitu mas Isal mudah-mudahan menjawab terima kasih pak untuk penjelasannya terima kasih pak Isal untuk kesempatan diberikan sama-sama nanti rekaman kita di pasang mbak Nadia di set makasih ya mas Ari ini juga sudah nanya silahkan mas Ari langsung aja baik terima kasih pak Isal pak Isal kia ora kia ora kia ora menyampaikan salamnya ya pak Isal apa itu pak Nori apa namanya kan kita tahu ya pandemik ini memiliki dampak ekonomi yang sangat luar biasa pak Dubes dan sedangkan New Zealand itu ya relatif melihat dari sisi apa namanya jumlah penduduknya juga relatif kecil maka saya ingin tahu bagaimana ketika mereka terdampak terutama pelaku usaha maupun keluarga negaranya juga dari sisi pekerjaannya apakah perilaku mereka sangat apa yang lainnya mengkhawatirkan sehingga mereka meminta bantuan dari pemerintah secara ekonomi kan kalau biasanya kalau orang tidak punya pekerjaan ada subsistence ya Pak Dubes dari setiap provinsinya itu nah ini bagaimana dari covid itu Pak Dubes kalau di kita kan ada BLT begitu lah Pak Dubes gitu ya apakah di New Zealand kedua saya ingin tahu nasib New Zealand Air Pak Dubes kan dia rutenya juga terbatas lalu kemudian sekarang dibatasi begitu perkembangan apakah ada kemungkinan gak tahu saya sih melihatnya jangan sampai terjadi seperti tie airways yang sudah declare dirinya bankrupt gitu Pak Dubes nah ini mohon update infonya terima kasih baik mas hari sebagai orang yang pernah tinggal di Selandia Baru tahu persis suasana kebatinan masyarakat disini dan hubungan mereka dengan kumpul perintah seperti apa nah sekali lagi apa yang saya sampaikan ini banyak yang tidak applicable dengan Indonesia ya terutama di jumlah penduduk kemudian kemampuan ekonomi pemerintah kita nah disini karena penduduknya hanya 5 juta ya kemudian kemampuan ekonominya sangat bagus tabungan mereka juga banyak sehingga mereka berani untuk melakukan lockdown tanpa membuat masyarakatnya itu berisik gitu nah untuk membuat masyarakat yang gak berisik ya kan harus dikasih subsidi karena mereka disuruh tinggal di rumah 2 bulan saja artinya tidak kerja mau makan apa ya kan begitu nah disini karena kemampuan ekonominya yang ya sangat baik lah ya maka mereka mempunyai apa namanya itu social safety net yang menurut saya sangat baik jadi untuk mereka yang bekerja penuh waktu itu diberikan subsidi hampir 80% dari gaji mereka yaitu sekitar 580 selandia baru kalau uang kita sekarang kurang lebih 5,5 juta per minggu ya jadi mereka dapat kurang lebih 20 sampai dengan 20 juta 22 juta per minggu sedangkan bagi mereka yang part timer itu mendapatkan 380 dolar per minggu atau kurang lebih 3,5 juta jadi mereka mendapatkan 14 juta sebulan untuk mereka selama kurang waktu 6 bulan yaitu dari bulan Januari ketika virus ini pertama kali hadir disini sampai dengan bulan Juni nah kemudian nanti selanjutnya apa parlemen itu sudah menyiapkan dana dana reserve ya dengan jumlah yang cukup besar apabila pandemik ini masih berlangsung lebih dari daripada bulan Juli ternyatakan sekarang ini bulan Juni sudah mulai landai dengan demikian dana cadangan tersebut saya yakin tidak akan dipergunakan nah subsidi kepada masyarakat meskipun tidak 100% itu sudah cukup membuat masyarakatnya tenang meskipun berada di rumah saja work from home gitu ya tapi income mereka tidak berkurang secara signifikan nah industri pariwisata sebagai people's business adalah industri yang paling terdampak karena ketika border itu ditutup kemudian gerak warga itu dibatasi maka industri ini dengan sendirinya mati nah sebagai industri yang paling terdampak maka prioritas pemerintah dalam merakukan restorasi adalah pada sektor pariwisata ini nah oleh karenanya pemerintah banyak sekali memberikan insentif perupa pemotongan pajak pembebasan bea kemudian relaksasi peraturan disamping injeksi dana tunai kepada bisnis-bisnis yang terkait pariwisata ini nah ini tidak cukup sebenarnya untuk membuat perusahaan itu sanggup hidup lama tapi ya oke lah daripada tidak ada bantuan sama sekali artinya bantuan dari pemerintah itu jauh jika dibandingkan dengan income mereka dalam keadaan normal tapi mereka dibuat oleh pemerintah untuk tidak mati katakan demikian nah kemudian maskapai penerbangan syukur di selandia baru ini maskapai penerbangannya tidak sebanyak di katakanlah di negara kita gitu ya cuman ada satu disini cuman air new zealand dengan unit-unitnya itu kan gitu nah dalam situasi pandemik ini sebenarnya saya bisa katakan teoretically semua perusahaan penerbangan itu bangkrut sebenarnya dan bagaimana bisa bertahan 2-3 bulan perusahaan pesawat parkir di airport aja itu kan bayar dan mahal sekali biaya parkir itu tuh mahal sekali nah bayangkan ratusan pesawat yang harus diparkir selama 3 bulan saya gak ngerti deh berapa kos yang mereka harus bayar sedangkan income tidak ada sama sekali mereka tidak terbang jadi theoretically all airlines itu bankrupt sebenarnya nah termasuk air new zealand gitu nah oleh karena itu mereka tiap hari itu berteriak di media masa mengenai kondisi mereka nah karena pemerintah ini mempunyai komitmen besar untuk menyelamatkan semua industri khususnya industri terkait pariwisata maka pemerintah mengeluarkan bantuan berupa 90 juta new zealand dollars dalam bentuk loan untuk menyelamatkan airline ini dari kematian nah sejak apa namanya lockdown itu dibuka dua minggu yang lalu alhamdulillah penerbangan domestik sudah kembali dibuka dan apabila nanti September itu ke Australia dibuka dan Pacific dibuka nah makin banyak ya rute yang akan di apa namanya dijalani oleh airline ini nah kondisi kondisi lockdown kemarin itu ya telah membuat Air New Zealand ini memangkas 30% dari karyawannya jadi saya lupa berapa tapi 30% dari kekuatan karyawannya itu sudah di sudah di layoff karena mereka sudah sudah gak kuat lagi demikian Mas Ari baik terima kasih mohon izin Pak Dubes sudah pernah mencoba yang penerbangan domestik selama pandemi ini Pak Dubes kemarin anak saya sudah terbang dari Wellington ke Auckland dan memang harga tiketnya mahal sekali yang membuat mahal itu karena pesawat itu hanya diperbolehkan kapasitasnya 50% dan yang sisa 50% itu kan tetap harus disubsidi oleh penumpang yang bayar itu yang membuat tiket itu mahal tapi karena naluri orang untuk melakukan bepergian itu sebaikian tinggi terutama setelah mereka dikunci selama 2-3 bulan itu membuat demand terhadap tiket-tiket domestik itu tinggi jadi gak mudah juga untuk booking booking tiket sekarang ini baik berarti berikutnya nanti SPPD dalam negeri kita meningkat berarti ya Pak Dubes karena harga tiketnya mahal nanti terima kasih Pak Dubes sehat selalu terima kasih Ari oh saya di kampus mas kan waktu itu saya koleganya Pak Isal ya 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 oke oke saya lupa terima kasih saya pikir tadi dia mau pindah lagi dari omong dari omongannya sih kayaknya begitu atau mau coba ngomong itu mau dialek salam dia baru dengan Pak Dubes sekarang udah gak bisa salaman hidung lagi Pak Dubes ya oh ya honggi honggi atau salam hidung orang-orang itu sudah tidak dianjurkan sekarang ini baik terima kasih itu honggi ya namanya honggi honggi iya makasih mas Ari nanti kita kesana tapi Pak Tanto sampai kapan ini disana saya sama fokus itu saya sebenarnya April kemarin kan sudah tiga tahun tapi karena saya dapat tugas baru sebagai Dubes keliling Dubes RI keliling untuk Pacific ya rasanya ini akan beberapa lama lagi akan ada dari sini jadi saya nganggap ini sebagai otomatik extension gitu ya oh iya tugasnya itu tiga tahun sebetulnya tiga atau empat tahun paling lama empat tahun ya ayolah hari kita mudah-mudahan cepat selesai siap langsung rekan ini ada satu lagi pertanyaan dari Arab Saudi katanya tinggalnya ini tapi aslinya orang orang Pekanbaru katanya saya kampung saya di Pekanbaru temennya Ali Abdillah namanya Rama Rizana masih hadir Pak Marizana ini pertanyaan masih masih ini di Arab ya mas iya di Saudi Assalamualaikum Pak Tantowi I'm big fans of you and your brother oh thank you ya soalnya apa namanya host dan juga seorang yang banyak memberikan kontribusi karya di dunia khususnya industri kreatif dan saya Pak Nof Rizal saya gak nulis saya orang Pekanbaru itu Ali yang ngasih tau ya oke saya juga bingung waduh risernya dari mana ini kok bisa tau saya orang Pekanbaru oh iya jadi sebenarnya Pak Tantowi luar biasa ada big data nya kayaknya FHUI baik sebenarnya Pak Tantowi ada banyak hal yang bisa saya tanyakan cuma mungkin kayaknya spesifik masalah KBRI karena yang terjadi di Saudi kan sebenarnya kalau dibandingkan antara Saudi dan Indonesia kondisi di Saudi kan terkait COVID itu masih bertambah terus di angka seribuan gitu bahkan yang terbaru setelah sholat dibolehkan masih-masih dibuka dijedah kena lagi second wave gitu nah ada pun kalau kebijakan KBRI saat ini kan ada KBRI Riyad dan KJRI Jeddah itu ada belasan ribu warga negara Indonesia yang menunggu untuk pulang dan terutama mahasiswa yang kondisinya emang tiap tahun dapat jatah tiket itu bagian ya sangat mengeluhkan lah intinya gitu nah jadi untuk menyingkatnya bagaimana kalau kebijakan KBRI Wellington apakah mengalami kondisi demikian dengan orang yang terutama mahasiswa gitu apakah mereka minta pulang atau bagaimana kebijakannya karena yang saya perhatikan dari diskusi dengan beberapa teman-teman yang menjadi mungkin lebih challenging lagi adalah staf lokal lokal staf KBRI dan KJRI ini kan masa kerjanya 3 tahun ya maksimal 3 tahun dan itu di rolling terus dan tiap tiap ganti orang kan otomatis mereka juga beratasi yang itu saya perhatikan bisa jadi mungkin jadi salah satu tantangan para lokal staf KBRI ini baru baru datang sebagian baru datang terus dapat kondisi seperti ini karena kepulangan pertama kemarin teman-teman mahasiswa tanggal 5 Mei itu mereka akhirnya mereka cari cara sendiri supaya pulang makanya kemarin sempat lumayan rame di media jadi mungkin bagaimana kalau kondisi di KBRI Wellington Pak Tantowi kalau mau pertanyaan lain ada banyak sih sebenarnya cuma mungkin semoga bisa di lain waktu terima kasih banyak Pak Tantowi ya oke Mas Rama sebenarnya gue jolak ingin pulang itu rendah sekali ya di sini pertama karena sebagian besar warga negara Indonesia yang ada di sini itu adalah permanent residence yang mempunyai pekerjaan yang baik sehingga tidak ada keinginan mereka apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini untuk pulang kedua pada saat ini tidak ada staff dan diplomat dari KBRI yang pas waktunya itu mau pulang jadi aman lah kita ya nanti itu ada yang kebenaran masa tugasnya habis tapi itu nanti Agustus awal yang diperkirakan kondisinya itu sudah jauh lebih membaik kalaupun itu kondisinya belum membaik ya nanti kita akan ada kebijaksanaan tersendiri tapi melihat bahwa sekarang kita sudah di level 2 dan minggu depan sudah level 1 saya rasa Agustus itu optimis situasinya sudah normal dan pada saat itu mudah-mudahan penerbangan sudah dibuka kembali nah di kita ini ada 200 orang pekerja musiman yaitu para pemetik buah di ladang-ladang apel pear anggur dan lain sebagainya nah sebagian besar bukan dari 200 karena mereka bersif sorry mohon maaf mereka itu adalah pekerja musiman yang masa tugas mereka itu berakhir pada 30 Maret yang lalu tapi pemerintah Selandia Baru mengambil kebijakan bagi mereka yang visa kerjanya berakhir 30 Maret melihat kondisi pandemik ini mereka memperpanjang secara otomatis sampai dengan Juni jadi diperpanjang sampai dengan bulan Juni ya jadi aman lah jadi mereka tidak menjadi tidak menjadi overstayers nah dari 200 pekerja musiman para pemetik buah tersebut setelah kami adakan komunikasi apakah mereka berkenan untuk melanjutkan kontrak mereka karena para pemilik perkebunan itu menginginkan agar supaya mereka itu tetap bekerja ya pertama ini adalah musim panen kedua untuk mendapatkan penggantinya di tengah covid ini kan sangat tidak mungkin jadi lebih bagus mempertahankan yang ada dari 200 itu sekitar 80 orang memilih untuk pulang nah jadi daripada memperpanjang di sini gitu ya hidup aman gitu mereka mengambil resiko untuk pulang dengan kondisi yang sama-sama kita ketahui di tanah air nah 70 orang ini plus ada apa namanya itu warga negara Indonesia yang stranded 52 nya sudah berhasil kami pulangkan minggu yang lalu ke Jakarta melalui penerbangan repatriasi ya jadi sampai dengan hari ini mas Rama tidak ada penerbangan dari Selandia Baru ke Indonesia kecuali penerbangan repatriasi nah penerbangan repatriasi itu harus diatur pertama dengan penumpangnya itu sendiri karena ini bukan beban dari pemerintah mereka harus bayar dengan harga tiket yang tidak murah ya kondisi sekarang nah kedua karena tidak ada penerbangan langsung harus melalui transit dalam hal ini Australia maka kami KBRI harus melakukan koordinasi dengan pemerintah Australia untuk mendapatkan izin transit ya nah akhirnya kami berhasil mendapatkan penerbangan bekerjasama dengan pihak perkebunan jadi dapatlah penerbangan Air New Zealand ke Melbourne dari Melbournenya disambung dengan Garuda nah hanya dengan sistem seperti itulah warga negara Indonesia bisa dipulangkan jika tidak mereka harus menunggu sampai ada penerbangan komersial yang kita belum tahu itu kapan jadi banyak sekali cerita ada warga negara Indonesia yang stranded satu negara sudah berbulan-bulan karena untuk mengadakan repatriation flight jumlahnya terlalu sedikit ya tapi kalau untuk Selandia Baru masih mungkin lah 70-50 orang itu masih bisa kita jawab pesawat mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Anda Mas Rama ya makasih Pak Tanto Mas Rama ini sekarang di Arab Saudi di kota mana ini? di kota Dahren Pak Nofrizal saya di kampusnya tadi ya King Fat University of Petroleum jadi perbatasan dengan Bahrain jadi orang-orang mungkin tahunya Jeddah, Riyad, Mekah, Madinah itu ada kota ya kota industri minyaknya disinilah Saudi Aramco terus perusahaan-perusahaan oil gas services itu biasanya kan di bagian timur Saudi ya jadi saya di bagian timurnya Saudi jadi ini statusnya standard juga apa bagaimana? ya kalau saya masih baru April kemarin akhir-akhir April lalu saya sidang saya sidang tesis Alhamdulillah ya tapi kan masih ada revisi dan sebagainya ya cuman kalau saya yang udah pernah pengalaman beberapa tahun tidak pulang jadi dan mungkin karena belum berkeluarga juga ya dibandingkan dengan banyak mahasiswa di Madinya itu mereka kan ada ratusan yang yang udah berkeluarga dan emang jatahnya kan tiap tahun pulang ya itu sih makanya bingungnya itu Pak Tantowi kalau ceritanya teman-teman Madinah itu hanya Indonesia yang gak bisa pulang yang lain itu difasilitasi dengan sangat baik sama permintaan kita gak tahu juga ya apa yang sebenarnya kondisi terjadi ya semoga segera bisa teratasi dengan baik sehat-sehat selalu Pak Tantowi dan Alhamdulillah terima kasih iya masih ada waktu kita ini ada pertanyaan dari Dwi Andayani kalau rupanya sudah pamit dia ini pertanyaannya pamit mohon pamit ucapkan terima kasih atau ada mungkin yang mau bertanyakan secara langsung bertanyakan secara langsung kami persilahkan juga teman-teman dari PSHTN sendiri katanya tadi Mas Abi Yunani Abiyoso salah satu dosen kami di Hukum Tata Negara juga peneliti silahkan Mas Abi ya hadir Bang Isal ya suaranya terdengar dengar jelas oke Assalamualaikum selamat malam Pak Dubas Pak Tantowi Waalaikumsalam selamat malam terima kasih sekali Pak atau sama PSHTN udah mau join dan juga ya tentunya sebagai pribadi saya senang banget bisa ketemu dan ngobrol langsung sama Pak Tantowi you are my inspiration Pak dulu waktu kecil belajar main gitar thank you on country road kata ayah saya Alpakum udah papa saya bilang kamu kalau mau belajar gitar simple aja tekniknya itu nonton dulu aja Tantowi ya kata ayah saya kata papa saya tekniknya simple tapi kalau itu bisa menguasai baru bisa belajar yang lain jadi ya penuh sekali bisa ketemu Pak Tantowi thank you Pak jadi yang mau saya tanyain mungkin agak serius dari tadi ngobrolnya udah enak jadi agak serius tapi ini curiosity ya kan di New Zealand lockdown total lockdown Pak ya dari tadi cerita tapi ada cerita sedikit dari parlementnya juga melahirkan omnibus law gitu terkait dengan penanganan pandemi gitu covid nah selain itu apa kira-kira mesin politik tetap bekerja sepertinya dalam artian selalu ngawasi pemerintahan ya karena ini pemerintahannya juga parlementer sistem parlementer juga parlement sangat powerful gitu menguasai dan mengawasi kabinet apa ya juga lockdown gitu parlementnya tidak bekerja pada umumnya hanya berdasarkan ya urgency aja kerjanya sedikit aja mungkin gitu Pak Tantowi makasih Pak baik ini saya suka sekali pertanyaannya karena saya tadi lupa untuk menyampaikan ini tapi untuk diingatkan dalam bentuk pertanyaan ini ketika lockdown itu mulai pada tanggal 25 Maret ya pada saat yang sama parlement itu reses mahal luar biasa kan gitu nah tapi karena ini sudah menjadi apa namanya itu bermasalahan besar katakanlah demikian ini lagi kehebatan dari Casinda Arden ini dia kemudian membentuk sebuah panitia ad hoc komiti ad hoc di parlement yang isinya itu adalah para anggota parlement dari berbagai partai politik yang tugasnya itu adalah memonitor kinerja pemerintah dalam penanganan covid ini khususnya selama reses berlangsung nah komiti ad hoc ini menariknya lagi diketuai oleh ketua oposisi ya jadi pemerintahnya itu menjalankan pemerintahan ya yang prioritasnya adalah menanggulangi covid-19 sementara parlementnya itu dijalankan oleh panitia ad hoc atau ad hoc komiti on covid-19 yang diketuai oleh ketua oposisi nah coba saya sebagai orang mantan orang parlement dan juga politisi hingga saat ini menurut saya ini kombinasinya manis sekali dan menunjukkan kematangan mereka berdemokrasi jadi semua itu diberikan peran masing-masing ya jadi penunjukkan ketua oposisi sebagai ketua komiti ad hoc ini bukan bukan sebagai upaya untuk menyogok itu enggak tapi ini untuk dalam rangka menciptakan proses check and balances itu terlaksana secara natural ya jadi memang ideal apabila komiti ad hoc yang tugasnya mengawasin ini diketuai oleh orang oposisi apalagi yang bersangkutan itu adalah ketua ketua oposisi nah sehingga mekanisme ini meyakinkan bahwa proses check and balance bahkan selama reses pun tetap berjalan sebagaimana biasa nah ini juga yang merupakan kalau menurut saya adalah suatu lesson learned yang sangat bermanfaat yang terus saya share kepada teman-teman di tanah air jadi success story ini saya terus berkomunikasi dengan teman-teman di DPR nih contoh nih kayak gini nih luar biasa ini ya mudah-mudahan itu menjawab mas Yunani tapi satu lagi dikit ya pak ya kalau ada usulan RUU atau BIL baru apakah tetap ada pembahasan atau ya agak slowing down gitu terkait dengan legislasi oke kalau kalau kaitannya legislasi itu harus menunggu sampai dengan reses selesai artinya sampai dengan anggota DPR aktif kembali tapi yang membedakan kita dengan selandia baru itu adalah proses pembuatan legislasi itu tidak memakan waktu lama tergantung urgensinya jadi tingkat kesadaran mereka terhadap kepentingan yang lebih besar itu melebihi segalanya sehingga disini ada beberapa produk legislasi undang-undang yang selesai dalam waktu seminggu ya bukan ngebut tapi ini dibangun atas komitmen kebersamaan mereka ada sesuatu yang lebih besar ketimbang kepentingan partai kepentingan golongan atau kepentingan kelompok nah yang saya suka dari politisi disini mereka tuh selalu melihat dalam kondisi-kondisi krisis ini adalah P dengan politik besar ya daripada P dengan politik kecil jadi mereka lebih melihat gambar besarnya kalau mereka tidak melihat gambar besar mustahil bisa menyelesaikan sebuah produk legislasi hanya dalam waktu beberapa hari atau seminggu nah inilah yang menurut saya negara kecil tapi banyak banyak pelajaran besar yang kita bisa dapatkan dari mereka khususnya dalam konteks kedewasaan dalam berdemokrasi ya makasih Pak ya gimana mana nih masih bang isang bang isang oke iya iya saya baru nyala ini itu tadi sempat iya bagus sekali itu situasi negara kecil itu kalimat yang sangat bisa kita rekam itu negara kecil dengan kebiasaan baik yang sangat besar sistem politik yang sangat baik mungkin kita bisa suatu saat juga dibanding antara situasi politik ya sebagai orang-orang berusaha dihukum tata negara kita antara Indonesia dengan New Zealand selalu ada yang bisa dipelajari dari negara iya jadi Mas Abi ini direkt persekutif di PSATN kita ada juga ketuanya ketuanya namanya Mas Doktor Mustafa Fahri aku masih online ada nah itu dia Mas Mustafa Fahri ini putranya Buya Ismail Hasan Metaril kalau oh iya beliau sekitar setahun yang lalu menjadi dokter baiklah ini kita banyak kalau sebetulnya tim kita di PSATN ini yang hadir ini ada Ali Abdillah ada Raihan ada Riku siapa ya dari kita masih ada yang mau bertanya atau Bang Mustafa ada yang mau ditanyakan saya saya masih ingin dikir ya ya kalau disini kan Pak Ternoy Pak Dubus di Indonesia itu ada yang menarik nih Presiden dan Perpu Perpunya ini memang berangus ya check-in balances jadi APBN itu nanti tidak akan dibahas oleh DPR tapi langsung dalam bentuk perpres Pak itu sudah ditujui oleh DPR bahkan Tepunya menjadi undang-undang ini beda banget kalau kita tadi yang dari Pataturi T-Metro dari Reposisi Jangan Beransis betul-betul jalan-betul disana disini kebalikan ya Pak iya padahal sistem Presidencial sebetulnya ini ya Parlemen benar-benar jadi instrumen untuk check sign balances Presiden seharusnya begitu ya jadi intinya bagaimana bisa check sign balances disana berjalan dengan sangat baik sementara disini kurang mungkin minta sebagai Pak Tanturi mungkin pengalaman juga dulu di DPR ya bagaimana pandangannya ya Mas Mustafa lain padang lain belalang lah ya demokrasi itu sendiri meskipun sama namanya demokrasi tapi pada tataran implementasinya berbeda demokrasi di Amerika dengan demokrasi di Perancis jauh berbeda demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di Singapura sama-sama menyebutnya demokrasi jauh berbeda jadi kalau saya melihat demokrasi itu bersifat sangat domestik ya nah apa yang dilahirkan oleh Parlemen dan Pemerintah Selandia Baru sebagai payung hukum penanggulangan COVID-19 ini apa yang disebut dengan COVID-19 Bill itu sesungguhnya itu adalah omnibus law jadi undang-undang yang menganulir berbagai undang sebelumnya dalam upaya untuk percepatan aksi penanggulangan nah di negara seperti Selandia Baru ini pun omnibus law yang bernama COVID-19 law itu juga diprotes oleh masyarakat ya terutama dari kelompok oposisi jadi bagi mereka persislah nuansa protes itu seperti protes di kita jadi melanggar hak asasi manusia hak privat dan lain sebagainya misalnya polisi itu atas nama penanggulangan COVID-19 itu bisa masuk rumah penduduk apabila dicurigai di dalam rumah tersebut terjadi pelanggaran distancing atau terjadi pelanggaran jumlah yang harus berada di dalam satu ruangan atau bubble mereka boleh tanpa izin dari tuan rumah mereka boleh masuk nah ini diprotes oleh banyak pihak nah tapi pemerintah tidak tidak bergeming karena kepentingannya adalah kepentingan orang banyak ya selama masyarakat itu tidak protes dan kebenaran masyarakat tidak protes yang protes itu adalah politisi nah ini semakin memperkuat posisi pemerintah untuk tetap mempertahankan undang-undang tersebut nah yang menarik dari negara kecil seperti selandia baru ini sekali lagi saya katakan bahwa dalam melihat segala sesuatunya mereka selalu melihat big picture sehingga kepentingan kelompok kepentingan partai kepentingan orang-orang tertentu itu berada di bawahnya mereka tetap kritis artinya sebagai oposisi mereka tetap melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah tapi kritik yang diambil itu selama observasi saya adalah kritik dalam kerangka konstruktif makanya saya beberapa kali dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa oposisi di selandia baru ini dalam saat-saat krisis adalah oposisi yang konstruktif bukan oposisi yang destruktif dan itu mereka demonstrasikan dengan baik pada saat negara ini mengalami dua krisis besar pertama adalah penembakan di Christchurch bulan Maret tahun lalu dan sekarang adalah ini ketika penembakan di Christchurch 15 Maret tahun lalu Jacinda Arden itu langsung mengambil inisiatif dan dia berbicara terang-benderang ke publik undang-undang kepemilikan senjata harus di amandemen itu selesai amandemennya dalam waktu satu minggu padahal kepemilikan atas senjata itu dianggap selama ini sebagai hak asasi manusia itu hak privat yang melekat kepada setiap orang untuk memiliki senjata tapi Jacinda atas nama keselamatan umat manusia dia mengambil satu inisiatif amandemen undang-undang kepemilikan senjata dan itu selesai dalam waktu satu minggu nah itu kan luar biasa jadi apabila oposisi tidak melihat dalam kerangka yang lebih besar itu pasti sampai sekarang itu satu tahun itu pasti belum kelar itu pasti yang namanya silang pendapat itu pasti akan terjadi hingga dengan hingga sampai saat ini begitu situasinya disana soal hubungan kerja antara parlement dengan pemerintahnya ada perbedaan ada persamaan tentunya tapi tetap aja kita ambil yang baiknya tentunya Pak Tantowi ini kita sudah hampir jam tiga ya mungkin kalau masih ada yang bertanya saya mungkin masih kasih kesempatan satu atau dua pertanyaan lagi kalau sudah tidak ada mungkin kita mau nanya-nanya tentang Pak Tantowi ini kan sudah lama sekali kita sebetulnya punya banyak teman yang sudah lama tidak ketemu karena menjadi dubes jadi seperti Pak Todo Mulia Lubis itu juga dosen di tempat kami juga kemudian ada Ibu Dinaruyati Cokro yang dari Nasdem yang di Ecuador kenal Pak? dosen dari Psikologi kemudian kita punya teman di Jerman juga Pak yang belum dubes di Eropa Pak Hafas sebentar lagi ada TRI juga mau jadi dubes Pak namanya Kamas Nowo di Sweden ya ada kameramen TRI Mas Irsan Tanjung juga ya mau di tempatnya saya gak tahu ya itu kameramen ya banyak teman jadi dubes enak nih kita bisa kelirin dulu tapi enggak bisa persawat enggak bisa jalan jadi gimana Pak tadi sudah dikemulakan mungkin berlanjut satu periode lagi barangkali ya jadi dubes amin amin ya kita sih apa kata tersiden sering pulang ke Jakarta sebelum covid sering pulang ke Jakarta oh iya saya termasuk dubes yang paling sering pulang ke Jakarta karena berbagai urusan itu membuat enggak ya udah sekolah semua di sini satu baru lulus SMA satu kelas 3 SMP oh iya itu yang yang ketemu di stadion Ayak sama saya waktu itu ya iya 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 rencananya kalau misalnya nanti setelah selesai sebagai dubes tetap aktif di politik atau mau kembali ke dunia entertainment iya saya kalau misalnya diizinkan pulang di 2020 atau paling lambat 2021 masih ada keinginan untuk nyalek lagi untuk ikut di pemilu 2024 ya itu kalau ada rejeki ya artinya logistik logistik kuat dan masyarakat masih suka saya ingin kembali lagi ke DPR dan kembali lagi ke kondisi satu yang membidangi masalah luar negeri oh iya jadi tetap tetap ingin mengabdi di jalur politik enak kan mana sih Pak jadi artis atau jadi politis jodohnya enak cuman kalau di di politik ini kan pelayanan publik kita itu meninggalkan legasi yang insyaallah akan dikenang untuk waktu yang lama dan itu akan menjadi nilai 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 besar lah bagi anak-anak saya yang akan membawa nama Yahya nantinya gitu kebetulan Yahya ini luar biasa dua-duanya orang-orang hebat ya berarti nanti nunggu gimana presiden aja nah sebelum kita berpisah teman-teman katanya nama ya gimana Pak Mustafa oh masih ada satu pertanyaan lagi kita masih ada waktu kok pengen mental based practice dari Pak Tontoy ya dan political system di New Zealand ya sih yang beda dengan Indonesia political system di New Zealand dengan Indonesia selain persoalan parlementer dan presidencianya ya ya sistem politiknya jauh berbeda dengan kita mereka disini menggunakan MMP atau mix mix aduh MMP itu adalah mix members proporsional pemilunya itu sekali dalam tiga tahun ketika rakyat masuk bilik suara mereka akan mendapatkan dua kertas suara pertama adalah memilih anggota DPR atau anggota parlemen kedua adalah memilih partai hasil dari suara yang pertama ballot yang pertama adalah akan diberikan kepada siapapun dari partai tertentu yang mendapatkan suara terbanyak sesuai dengan threshold nah suara kedua akan diambil oleh partai dan akan diberikan kepada anggota atau calon-calon anggota parlemen berdasarkan list atau berdasarkan partai nah dengan demikian yang duduk di parlemen itu adalah kombinasi mereka yang terbilih karena popularitas dan yang kedua adalah orang yang di kirim oleh partai berdasarkan jumlah suara yang mereka terima nah kalau yang kelompok pertama adalah orang-orang populer apapun profesi mereka kalau yang kedua adalah orang-orang pilihan partai yang secara keilmuan secara pengalaman dan kepandayan itu sudah pasti teruji nah produk dari sistem ini menghasilkan mohon maaf saya katakan anggota DPR yang berkualitas ini tercermin dari produk-produk legislasi yang mereka hasilkan dan tercermin pula kepada dialektika yang terbangun ya singkat kata parlemen itu bermutu lah ya karena isinya tidak semata-mata orang populer yang mendapatkan tiket ke parlemen karena macam-macam faktor yang non-akademis nah ini satu sistem yang tidak banyak di implement di aplikasikan di negara-negara setahu saya hanya Selandia Baru dan Jerman nah kemudian karena ini sistem parlementer maka mereka tidak memilih presiden dan juga tidak memilih Perdana Menteri yang mereka pilih itu adalah anggota parlemen nah mereka yang terpilih yang merupakan representasi dari partai-partai peserta pemilu yang partainya berhasil mendapatkan 50% 51% suara disini ada 120 kursi maka dia akan secara langsung menjadi pemerintah karena dia mayoritas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada dalam sejarah pemilihan umum di Selandia Baru ini ada partai yang berhasil mendapatkan single majority semuanya itu di bawah 50% sehingga ada keharusan bagi mereka untuk membangun koalisi nah yang menarik adalah partai pemenang pemilu belum tentu walaupun dia tidak mayoritas tapi dia pemenang pemilu belum tentu dia akan menjadi pemerintah jika mereka tidak berhasil membangun koalisi dan itu sudah terbukti pada pemilu 2017 yang lalu partai nasional yang merupakan incumbent 3 periode berturutur berkuasa gagal untuk menjadi pemerintah kembali meskipun modal suaranya sangat besar karena mereka gagal untuk merebut hati partai-partai kecil untuk ikut koalisi mereka akibatnya partai labor yang perolehan suaranya di bawah partai nasional yang ditimpin oleh jasinda arden faktor jasinda ini berhasil merebut hati partai-partai kecil untuk bergabung ke mereka jadilah koalisi labor ini mayoritas mereka mendapatkan 57% mereka menjadi mayoriti koalisi dalam bentuk koalisi mereka menjadi pemerintah nah ini yang menarik nah sistem MMP ini memberikan peluang kepada partai kecil untuk menjadi kingmaker jadi ada partai yang sebenarnya hanya bermodal 7 kursi tapi kalau tanpa mereka partai itu gak jadi ini gak jadi penguasa nah terjadilah apa namanya itu bargaining yang luar biasa nah wakil Perdana Menteri Selandia Baru itu adalah Winston Peters seorang politikus senior paling senior umurnya hampir 80 karena kepandainya hanya bermodal 7 kursi tapi kalau tanpa dia pemerintahan Jasinda Arden tidak terbentuk itu bargainingnya tinggi sekali hanya bermodal 7 kursi artinya 7 7 anggota 4 diantaranya jadi menteri nah dia sendiri menjadi wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri kemudian orang ketiganya menjadi Menteri Pertahanan terus 2 lagi yang 2 itu ada satu lagi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan satu lagi Menteri Apa bayangannya dari 7 anggota itu 4 jadi Menteri dan menggang portfolio yang penting semua nah ini yang membuat apa namanya itu politik sini itu menarik ya tapi berbiaya tinggi karena apa milunya diadakan setiap 3 tahun 3 tahun ganti 3 tahun ganti negara-negara Skandinavia itu bersama dengan Selandia Baru dan Singapura selalu berada pada ranking 3 atau 4 besar ya 3-4 besar sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi terendah Selandia Baru dan salah satu negara di Skandinavia itu selalu bergantian aja juara satu juara dua kalau gak salah Selandia Baru sekarang menepati posisi posisi kedua tahun lalu mereka mereka pertama nah ini ini sebenarnya produk dari sikap bersih yang inherent di setiap warga negara Selandia Baru ini jadi Ari itu sebagai orang yang pernah tinggal di sini bisa merasakan jadi bagaimana bersihnya orang di sini bersih secara harafia kemudian ya bersih pula secara konsep ya iya kan negaranya memang bersih tidak ada sampah air baik laut maupun sungai itu tidak ada sampah atau persikan minyak meskipun banyak kapal motor yang berlalu-lalang di situ kemudian polisi tidak terlihat karena mereka patuh kepada hukum jadi bersih secara harafia dalam kehidupan sehari-hari maupun bersih secara konsep yang diaplikasikan dalam pemerintahan itu memang terbukti nah karena sikap bersih inilah yang membuat pemerintahan Selandia Baru ini berjalan secara bersih pula karena modal bersih itu ya implikasinya korupsi itu rendah gitu jadi mereka takut meskipun negara ini survei terakhir itu 52% penduduknya tidak percaya dengan agama jadi non-believers mengalahkan penduduk yang mempercayai atau yang beragama menarik menarik gak ada KPK disananya Pak ya ada kurang lebih sama tapi bukan namanya KPK kalau masyarakat sendiri gimana Pak kayak hoax itu ada juga gak disitu nah ya ini menarik ini survei tahun 2018 70% masyarakat Selandia Baru itu masih baca koran jadi mereka itu mendapatkan informasi itu dari media-media mainstream yang beritanya otomatis terverifikasi berbeda jauh sama kita kan saya rasa tingkat readership koran di Indonesia ada kurang dari 10% sekarang ini kita terlalu banyak mempercaya berita-berita yang ada di sosial media yang tidak terverifikasi yang tidak jelas asal usul dan sumbernya nah orang Selandia baru ini main sosial media juga tapi tidak dijadikan rujukan when it comes to news information yang mereka dapatnya dari koran baik koran catat maupun koran online nah habit masyarakat yang seperti ini otomatis ya memudahkan pemerintah ya dalam memitigasi informasi kepada masyarakat tugas pemerintahnya jadi lebih gampang lebih gampang ya ya dibikin mas sisal baik teman-teman semua tugas ini sudah jam 3 kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya ingin minta penutup dari Pak Dubas gimana harapannya terhadap Indonesia ke depan secara umum dan di bidang hukum dan politik ya kita dalam kondisi prihatin ya kita sedang diuji oleh satu krisis besar tapi yang membuat kita bahagia kita bukan satu-satunya seluruh negara saat ini sedang menghadapi krisis yang sama artinya rakyatnya pun sedang menghadapi cobaan yang sama dalam kondisi seperti ini saya cuman mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap terus menjaga kekompakan untuk tidak pernah berhenti mencintai Indonesia cinta kita itu diuji dalam kondisi seperti ini bukan dalam kondisi ketika kita sedang berlebih atau bersenang-senang justru cinta kita kepada tanah air itu diuji dalam kondisi seperti ini saya cuman ingin mengajak segenap rakyat Indonesia untuk menyadari bahwa covid-19 ini unprecedented karena dia unprecedented tidak ada pemerintah negara manapun yang benar-benar siap semuanya itu trial and error coba-coba aja ada yang berhasil ada yang tidak nah kita harus menghargai upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi covid-19 ini kita harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah dengan mensupport kebijakan-kebijakan mereka kemudian kita memberikan kontribusi dari bidang apapun yang kita jalani saat ini mengambil contoh selanjutnya baru berhasilan pemerintahnya dalam menanggulangi covid ini karena dukungan dari rakyatnya partisipasi tinggi dari rakyatnya tanpa itu mau sesopistikitan apapun pemerintahnya mau sekompak apapun organ-organ penyelenggarahan pemerintah itu tidak akan membawa hasil apabila rakyatnya tidak mendukung jadi saya ingin itu aja membawa contoh keberhasilan selanjutnya baru ini ke Indonesia yang mudah-mudahan bisa kita teladani yang nanti rewardnya itu adalah kita segera akan keluar dari krisis ini nah saya kemarin mendengarkan penjelasan dari beberapa menteri dan menurut saya itu benar juga negara yang ekonominya akan bertahan itu adalah negara yang domestik marketnya itu besar nah itulah mengapa negara seperti India Cina Indonesia itu akan negara negara yang akan bertahan dalam ujian ekonomi seperti sekarang ini karena kita tidak terlalu bergantung kepada pasar ekspor nah inilah yang membuat kita harus optimis bahwa kita akan segera melalui krisis ini untuk kemudian kita akan meninggalkan negara-negara lain yang domestic marketnya kecil apalagi jika dibandingkan dengan Amerika lah saat ini udah ada persoalan COVID ada lagi persoalan sosial yang begitu besar yang membuat stabilitas politik di negara itu menjadi atau terhadap titik yang sangat rendah saya terima kasih atas kesempatan ini kemudahan bermanfaat penjelasan saya bagi semuanya mohon maaf apabila ada hal-hal terima kasih banyak Pak Tanto disana musim musim dingin ya sudah masuk sudah masuk musim dingin ya John Denver ini buat musim dingin teman-teman katanya banyak pintaan masih bawa gitar gak kesana next time aja teman-teman next time kita khusus sesi nyanyi nanti country-nya offline ya nanti offline baiklah teman-teman yang kami hormati oh ya oh ya foto bareng foto bareng ini kita foto barengnya gaya online foto barengnya fotografernya sudah siap peserta-peserta video masing-masing video masing-masing video-nya aja oke iya banyak banyak oke terima kasih Pak Tufas oke terima kasih oke terima kasih saya panggil dulu ya terima kasih terima kasih saya sudah hadir jangan jangan di out jangan di out siapa ini hostnya jangan di out siap kontra antara kontra itu agak baiknya di dalam kontra itu dipasang wapsul ini telkom memiliki hak untuk menunjukkan kontra untuk melakukan korensi investisi ini kalau kontra tidak bisa datang ini di kontra terima kasih terima kasih terima kasih Pak Tufas iya sudah semua sudah Mbak Mbak Marlinda baru on ya baru masuk ya terima kasih innovisial terima kasih Pak Wan ya Pak Wan kita lanjut ngobong pakai